Terima kasih animasi bersama saya Anggawi Sudawan dalam Kompas Jeber. Sodara merebaknya virus corona berdampak pada lesunya industri perhotelan di Kabupaten Jeber, Jawa Timur. Tingkat okupansi hunian hotel turun hingga 90% dari kondisi normal. Tingginya biaya operasional membuat pihak perhotelan menghentikan sementara pekerja harian. Merbaknya virus corona memukul industri perhotelan dan pariwisata di Kabupaten Jeber, Jawa Timur sejak awal bulan Maret 2020. Okupansi hunian hotel anjlok hingga mencapai 90% dari hari biasanya. Dan sejumlah kegiatan pemakaian ruangan aula dibatalkan oleh pemesan. Penurunan hunian hotel ini tak sebanding dengan pengeluaran biaya operasional hotel, baik perawatan maupun gaji karyawan. Untuk menekan biaya pengeluaran, pihak perhotelan mulai menghentikan penggunaan pekerja harian. Pihak hotel juga memangkas waktu bekerja bagi pekerja kontrak dan tetap melalui pengurangan hari kerja atau penambahan masa libur. Apa namanya event-event yang di-cancel ya artinya pertemuan-pertemuan teman-teman ini saya kami konfirmasi kemarin dengan beberapa hotel besar-besar yang punya hall itu banyak yang dibatalkan atau diundur sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Ini yang membuat hotel di Jember juga semakin sepi. Sedangkan untuk mencegah penyebaran virus corona, pihak hotel memeriksa suhu tubuh dan sterilisasi pengunjung sebelum masuk ke hotel. Dimulai dari mempersiapkan diri masing-masing, kemudian budaya hidup sehat untuk teman-teman staff juga. Kemudian selain itu kami juga menediakan beberapa alat untuk kebersihan, salah satunya hand sanitizer, kemudian kami lebih sering melakukan general cleaning atau kebersihan area untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau paling tidak menjaga hotel kami tetap hijin, tetap bersih. Merosotnya akupansi hunian hotel diperkirakan terjadi hingga 3 bulan ke depan. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!